Hai guys, perkenalkan nama ku Yuni, aku tinggal di Whitehorse Yukon udah 6 tahun ini Aku mau share kehidupan aku disini sama kalian semua Sekarang ini di Whitehorse tanggal 4 Desember 2018 Sekitar jam 12, mungkin 12.30 kali ya, apa 12.35, tau tadi aku lupa lihat jam Tapi ini jam makan siang aku pas kerja, aku mau share kehidupan aku disini sama kalian Suhu saat ini minus 10 dengan wind chill dengan angin, jadinya minus 18 Udah mulai dingin guys, tuh lihat, udah banyak es ya Nah ini aku di SS Klondike, di deket Riverdale, museum uap, kapal uap dulu Waktu jaman gali emas sedang booming, di awal tahun 1900-an Banyak orang-orang dari seluruh dunia tuh pada datang ke Yukon untuk menggali emas Mereka jalan dari Alaska Skakeway sampai ke Dawson kurang lebih seperjalanan mereka 9 bulan Salah satunya dengan kapal uap ini, setelah kapal uap ini ada, dari Whitehorse ke Dawson Mereka naik kapal ini kurang lebih seminggu aja Nah ini adalah Yukon River guys, terus di sana itu adalah Mount Golden Horn Mountain Di belakang aku itu Grey Mountain, jadi Whitehorse ini dipelilingi oleh pegunungan guys Jadi cukup dingin udaranya, cukup ekstrim winternya, matahari terbit jam 10 pagi dan terbenam jam 4 sore Jadi aku berangkat kerja jam 9, itu masih gelap, nanti aku pulang kerja jam 6 udah gelap lagi Nah makanya saat jam makan siang ini, aku keluar supaya bisa kasih lihat kalian Whitehorse Yukon di waktu siang Kota yang indah guys, karena aku suka pegunungan Dingin guys, ini aku udah pakai sadung tangan Tetep dingin Happy Good Day Ini adalah trail guys, aku lagi bikin video ini di Millenium Trail Ini sekitar 5 menit jalan dari apartemen aku Suhu saat ini cukup bersahabat kalau buat aku kemarin itu berangin Aku mau share lagi banyak kehidupan aku disini yang aku mau share ke kalian semua Jadi ikutin video aku ya, bye